Keris Kiai Pleret Pusaka yang paling berbahaya pada masa Mataram, dipercaya yang memilikinya bakal jadi raja. Kiai Pleret adalah salah satu pusaka keris yang dimiliki oleh keraton Yogyakarta. Pusaka ini dipercaya memiliki kekuatan magis dan sudah ada sejak sebelum kerajaan Mataram Islam berdiri. Namun, asal usul dan sejarah pusaka ini penuh dengan kisah yang menarik dan misterius. Menurut salah satu versi, Kiai Pleret tercipta pada zaman Syed Maulana Maghribi, seorang ulama besar yang datang ke Jawa untuk menyebarkan Islam. Suatu hari, dia beristirahat di danau setelah berkelana di hutan. Di sana, dia melihat seorang gadis cantik bernama Rasa Ulan sedang mandi. Gadis itu merasa diintip dan mendatangi Syed Maulana Maghribi untuk memarainya. Anehnya, setelah kejadian itu, Rasa Ulan tiba-tiba hamil. Syed Maulana Maghribi merasa tidak bersalah dan bersumpah dengan memotong alat kelaminnya bahwa dia tidak menghamili Rasa Ulan. Alat kelamin itu kemudian berubah menjadi pusaka keris yang dinamai Kiai Pleret. Rasa Ulan sendiri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sutawijaya, yang telah menjadi pendiri kerajaan Mataram Islam. Menurut versi lain, Kiai Pleret adalah tombak pusaka yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dari api yang menyalah di atas air. Tombak ini kemudian diberikan kepada Sutawijaya sebagai hadiah karena berhasil menaklukkan daerah bumi mentaok. Tombak ini menjadi lambat kejayaan dan kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Kiai Pleret kemudian diwariskan dari generasi ke generasi oleh Raja-Raja Mataram Islam. Pusaka ini juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting dalam sejarah, seperti peran melawan VOC, perpecahan kerajaan, dan perjuangan kemerdekaan. Hingga kini, Kiai Pleret masih disimpan di Kraton Yogyakarta sebagai pusaka yang sakral dan dihormati. Kiai Pleret tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga nilai spiritual. Pusaka ini diakini memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi pemiliknya dari segala bahaya. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa Kiai Pleret dapat bergerak sendiri, berbicara, dan memberikan petunjuk kepada Raja-Raja Mataram Islam. Salah satu cerita yang terkenal adalah ketika Sultan Agung Hanyok Rokusumo ingin menyerang Batavia, markas VOC, pada tahun 1628. Sebelum berangkat, dia meminta restu kepada Kiai Pleret. Namun, pusaka itu menolak untuk ikut serta dalam peran dan berkata bahwa Sultan Agung tidak akan berhasil merebut Batavia. Ternyata, perkataan Kiai Pleret benar adanya. Sultan Agung mengalami kegalahan dan harus mundur. Cerita lain adalah ketika Sultan Hamengku Wono pertama ingin memindahkan ibu kota kerajaan Mataram dari Kartasura ke Yogyakarta pada tahun 1755. Dia meminta izin kepada Kiai Pleret untuk membawanya bersama pusaka-pusaka lainnya. Kiai Pleret menyetujui permintaan itu dan memberikan tanda dengan berkilauan cahaya. Dengan demikian, Kiai Pleret menjadi salah satu pusaka yang ikut mendirikan keraton Yogyakarta. Kiai Pleret juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika Jepang menyerbu Indonesia pada tahun 1942, Kiai Pleret bersama pusaka-pusaka lainnya disembunyikan di tempat rahasia agar tidak jatuh ke tangan musuh. Setelah Indonesia merdeka, Kiai Pleret kembali ke keraton Yogyakarta dan menjadi simbol kedaulatan bangsa. Tombak ini kemudian diberikan kepada Sutawijaya sebagai hadiah karena berhasil menaklukkan daerah bumi mentahok.